Jadi mereka bukan siswa akademi. Bibir Wang Yilang sedikit melengkung, dan dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Kaka, apakah kamu ingin masuk ke akademi untuk melihatnya? Wang Yilang tidak mengundang Little Yue R untuk berkeliling danau, tetapi mengundang Ningki. Itulah yang sedang kupikirkan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kaka, tolong. Wang Yilang tersenyum. Dia tahu bahwa orang biasa tidak akan bisa menolak akademi. Sejak dia mengundang Ningki, dia yakin bahwa Ningki akan setuju. Dia telah melihat banyak sarjana yang datang dari tempat lain untuk belajar. Sepanjang jalan, dia mengabaikan Ningki dan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Little Yue R. Beberapa cendikiawan lain mengobrol dengan Zoulinger dengan dali memperkenalkan akademi. Kedua wanita itu tersenyum dan menanggapi dengan tepat kelompok ulama yang bagaikan semut di mata mereka. Ningki dan dua orang lainnya menarik perhatian banyak murid akademi. Mereka mengenali Wang Yilang, tetapi mereka belum pernah melihat Ningki. Pada saat yang sama, temperamen dan kecantikan Little Yue, R dan Zouling, R tak tertahankan bagi para cendikiawan biasa ini, dan mereka sangat tertarik pada mereka. Kecuali, Saudara Wang. Seorang sarjana dengan wajah bagaikan batu giok berdiri di depan mereka. Meskipun dia mengenakan jubah seorang sarjana, penampilan dan sosoknya memberitahu orang lain bahwa dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Di sampingnya ada beberapa sahabat yang berpakaian serupa. Ningki menemukan bahwa di akademi, tidak hanya ada murid laki-laki yang belajar, tetapi juga banyak murid perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Kakak Lin. Ketika Wang Yilang melihat orang yang datang, tatapan bersalah melintas di matanya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Adik Lin, ini Tuan Ning. Dia datang ke Akademi Surgawi kita dari utara untuk mengagumi warisan sang bijak. Oh, Lin Zijun menyapa Saudara Ning. Lin Zijun membungkuk pada Ningki. Kemudian dia menatap Wang Yilang dan berkata sambil tersenyum tipis, bagaimana dengan kedua gadis ini? Mereka, Wang Yilang tersedak sejenak. Kami adalah pelayan Tuan Muda. Yue, R kecil tersenyum. Lin Zijun sedikit tercengang. Dia mengira bahwa Little U.R. dan Zuolinger adalah wanita dari keluarga besar, dan dia penasaran mengapa dia tidak pernah melihat mereka di kota suci. Dia tidak menyangka bahwa mereka adalah pembantu Ningki. Kemunculan kedua orang ini, mata Lin Zijun berkilat cemburu. Dia langsung menduga kalau asal-usul Ningki mungkin berasal dari keluarga berkuasa di daerah terpencil karena dia bisa memiliki dua pelayan ini. Tapi lalu kenapa? Di mata Lin Zijun, keluarga bangsawan biasa bukanlah apa-apa. Kakak senior Wang, Tuan Kong telah mengajukan pertanyaan yang tidak saya mengerti. Saya ingin tahu apakah kakak senior Wang dapat menjawabnya untuk saya. Lin Zijun tersenyum pada Wang Yilang. Wajah Wang Yilang langsung menunjukkan ekspresi malu. Biasanya, dia akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Lin Zijun. Tetapi sekarang setelah ada dua wanita cantik luar biasa di sisinya, dia benar-benar tidak tega untuk pergi, jangan-jangan dia membiarkan orang lain memanfaatkannya. Tanpa menunggunya berbicara, dia melihat seorang sarjana berbadan tegap berlari dari kejauhan. Bahkan sebelum orang itu tiba, suaranya sudah terdengar. Kakak, ku dengar Wang Yilang disihir oleh wanita lain di luar. Ketika semua orang mendengar ini, suasana tiba-tiba menjadi sedikit kaku. Ekspresi wajah Wang Yilang sangat jelek. Saat sarjana berbadan tegap itu mendekat, dia melihat Wang Yilang juga ada di sana. Seketika, senyum canggung muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, tatapannya langsung tertarik oleh Little Yuer dan Zuo Linger. Ah! Sungguh kecantikan yang luar biasa, sungguh kecantikan yang luar biasa, sama sekali tidak ada wanita di kota suci yang dapat dibandingkan dengan mereka. Sarjana berbadan tegap itu menatap Xiao Yuer dan Zuo Linger dengan tatapan kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa ekspresi Lin Zijun sudah menjadi sangat jelek. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa kalian berdua, Nona? Aku Lin Zan, Putra Adipati Agung Yu. Jangan tertipu oleh Wang Yilang ini. Dia dan adikku telah bertunangan sejak muda dan tidak dapat menikah dengan orang lain. Menikahlah denganku. Lin Zan menatap kedua wanita itu dengan penuh nafsu dan langsung mengkhianati Wang Yilang, salah satu dari empat murid Agung Akademi. Wajah Yuer kecil tiba-tiba berubah dingin. Tuan muda, tolong bersikaplah bermartabat. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Wang Yilang. Lagi pula, dia tidak mengatakan sesuatu yang sembrono. Sekarang, dia langsung meminta mereka berdua untuk menikah dengannya. Sungguh mimpi yang bodoh. Apa amartabatnya? Aku, Lin Zan, selalu berani mencintai dan membenci. Semua orang di kota suci tahu bahwa setiap wanita yang mengikutiku, aku akan memberi mereka status. Sekarang, aku punya enam belas istri. Jika kalian berdua menikah denganku, kalian akan menjadi istri ke tujuh belas dan ke delapan belas. Lin Zan tersenyum. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yue R. Kecil. Tuan Muda. Yue R. Kecil menatap Ningki dengan tatapan memohon di matanya. Sesuai keinginanmu. Jangan bunuh dia. Ningki tersenyum. Sudut mulut Yue R. sedikit terangkat. Sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap kata-kata Ningki, Yue R. tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah Lin Zan. Seluruh tubuh Lin Zan berguling beberapa kali di tempat dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Separuh wajahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kakak laki-laki. Wajah Lin Zijun menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melirik Little Yue R. dan kemudian dengan cepat berjongkok untuk memeriksa luka Lin Zan. His, wanita ini sebenarnya seorang pengembara. Tubuh Lin Zan sudah kuat sejak dia masih muda. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa menahan tamparan dari wanita ini. Kamu berani menyerang murid Akademi Buku Surgawi. Kamu benar-benar gegabuh. Cepat pergi dan undang guru. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Ada yang terkejut dengan perbuatan Yue R. kecil, namun lebih banyak lagi yang marah karena Yue R. kecil memukul Lin Zan. Sejak kapan ada yang berani memukul murid Akademi Buku Surgawi? Jika ini menyebar, bukankah seluruh Akademi Buku Surgawi akan malu? Bagaimana jika orang lain mengikuti? Tidak, mereka harus dihukum berat. Itulah yang dipikirkan sebagian besar murid Akademi Buku Surgawi setelah melihat serangan Little Yue R. Aku baik-baik saja. Desis, sakit sekali. Lin Zan akhirnya sadar kembali dan tiba-tiba meringis kesakitan. Seorang pelayan berani memukul murid Akademi. Lin Zijun melihat bahwa Lin San tidak terluka parah dan hanya mengalami beberapa luka ringan. Dia segera berdiri dan menatap Ningki dengan dingin. Ria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Kakakmu sudah melewati batas. Ningki tersenyum. Ada hirarki. Bahkan jika kakak laki-lakiku telah melewati batas, dia bukanlah seseorang yang bisa dipukul oleh seorang pelayan. Lin Zijun mendengus dingin lalu menatap Wang Yilang, Kakak senior Wang, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Bagaimana cara mengatasinya? Wang Yilang tercengang. Melihat banyak mata menatapnya, setelah beberapa tarikan napas, Wang Yilang tiba-tiba muncul dengan sebuah rencana. Ia terbatuk dan berkata kepada Ningki, kamu telah salah mengajari pelayan dan menyebabkan murid Akademi terluka. Kejahatan ini setidaknya akan membuatmu dipenjara selama sebulan. Seseorang telah pergi mengundang guru untuk datang dan menegakkan keadilan. Pada saat itu, saya akan melaporkan sebab dan akibat dari masalah ini kepada guru. Mengenai kedua gadis ini, saya pikir mereka adalah wanita dan seharusnya tidak tahu apa-apa. Untuk saat ini, biarkan mereka pergi. 4.202 Kakak senior Wang, apakah kamu benar-benar punya perasaan lembut terhadap kaum hawa? Lin Zijun menatap Wang Yilang dengan nada mengejek. Wang Yilang berkata dengan tegas, bukan berarti aku punya perasaan lembut terhadap kaum hawa, tapi ini hukum. Apapun yang terjadi, aku ingin kalian berdua menjadi istriku yang ke-17 dan ke-18. Lin Zijun menutupi wajahnya dan berdiri. Dia tidak marah pada Little Yue R. karena tamparan itu. Sebaliknya, dia bahkan lebih bahagia. Dia belum pernah bertemu wanita seperti itu dan itu membuatnya tergila-gila kegirangan. Tuan muda, dunia ini tidak sesuai dengan namanya. Ini adalah dunia yang bermartabat, tetapi semut-semut ini tidak hanya tidak memiliki kultivasi, tetapi bahkan kecerdasan mereka sangat rendah. Yue R. kecil mendesah pelan dan berkata kepada Ning Ki. Saya khawatir takdir dunia ini ada pada Tuan Kong itu. Ning Ki tersenyum. Dari awal hingga akhir, dia telah mengamati arah tertentu. Dia sekarang yakin bahwa pihak lain telah mencuri seluruh dunia dan mengubah semua orang menjadi nutrisinya. Perasaan yang diberikan pihak lain kepada Ning Ki sangat kuat. Raja Dewa Agung Tiandu dan Raja Dewa Agung Fang Yan jika digabungkan mungkin tidak akan sebanding dengan Tuan Kong. Wang Yilang dan yang lainnya mendengarkan percakapan antara keduanya dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Mereka akhirnya merasa bahwa perhatian Ning Ki tampaknya tidak tertuju pada mereka dari awal hingga akhir. Perasaan diabaikan ini sungguh menyebalkan. Budidaya apa? Budidaya seni bela diri. Haha, bagaimana mungkin seni bela diri di dunia dapat dibandingkan dengan kuas di tangan seorang sarjana? Lin Zijun mencibir, seorang seniman bela diri yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Seorang sarjana memiliki ribuan cara untuk membunuhnya. Itu benar. Wang Yilang menganggup pelan dan tatapannya jatuh pada Ning Ki. Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau menyebut nama Sein dalam kata-katamu? Dengan perintah dari Sein, banyak negara akan hancur. Apakah itu sesuatu yang bisa kau sebutkan? Eh, pedang nomor satu akademi ada di sini. Dia benar-benar keluar dari pengasingannya hari ini. Mungkinkah dia mengalami terobosan dalam wendau? Bisikan-bisikan tiba-tiba terdengar dari sekeliling. Ketika Wang Yilang dan yang lainnya mendengar kata-kata, pedang nomor satu akademi, ekspresi mereka berubah dan mereka tanpa sadar melihat ke arah yang dilihat semua orang. Di sana, sosok yang agak kesepian berjalan perlahan ke arah mereka. Kakak senior Gou bukan hanya salah satu dari empat murid utama akademi, tetapi dia juga diakui sebagai pendekar pedang terbaik di dunia dalam hal kultivasi seni bela diri. Dia mulai belajar ilmu pedang pada usia tiga tahun dan tak terkalahkan di kota suci pada usia tujuh tahun. Pada usia enam belas tahun, dia menjelajahi dunia dan membunuh lebih dari tiga ratus bandit. Dia dihormati sebagai pedang suci. Kalian semua sudah tamat. Kakak senior Gou sangat protektif terhadap akademi. Beraninya kalian memukul orang-orang di akademi. Hari ini, kalian akan mati di bawah pedang kakak senior Gou. Jika kau ingin hidup, kau bisa memohon belas kasihan sekarang. Seseorang menertawakan Ningki dan yang lainnya. Wang Yilang menatap sosok itu dan sedikit kecemburuan melintas di matanya. Banyak murid perempuan di akademi menatap sosok itu dengan penuh kerinduan. Saat sosok itu semakin dekat, beberapa murid perempuan bahkan tersipu. Pedang terbaik di akademi. Ningki tersenyum. Ada jejaki sejati pada orang itu. Dia bisa melihat bahwa jika orang ini tidak tinggal di dunia agung kitab surgawi, dia pasti sudah menginjakan kaki di jalur kultivasi di dunia lain. Lin Zijun melirik Ningki dan mencibir, Gou Fei Fei, murid keluarga Gou di kota suci dan orang nomor satu dalam bidang sastra dan seni beladiri. Bahkan dia pernah berkata di depan umum bahwa seni beladiri hanyalah jalan kecil. Berkultivasi seni beladiri hanyalah untuk memverifikasi jalan sastra di dalam hati seseorang. Pada saat ini, Gou Fei Fei telah tiba di depan orang banyak. Kerumunan itu pun bergegas menangkupkan tangan dan membungkuk. Kakak senior Gou. Salam, kakak senior Gou. Wang Yilang dengan enggan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum palsu, Adik Gou, apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Iya, aku baru saja keluar dari pengasingan dan kudengar ada yang menggunakan jalur beladiri untuk menyakiti orang-orang di akademi. Gou Fei Fei menganggup pelan. Pandangannya beralih antara Little Uer dan Zuolinger. Matanya jernih dan cerah, tetapi dia tidak punya pikiran lain. Kakak Fei Fei, ini sebenarnya salah paham. Kau bisa bawa orang ini pergi. Kedua wanita ini adalah calon istriku. Lin Fan buru-buru melangkah maju dan mengingatkan. Dia takut Gou Fei Fei akan menghunus pedangnya dan membunuh tiga orang di depannya. Jika itu terjadi, bukankah usahanya akan sia-sia? Gou Fei Fei mengabaikan Lin Fan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Siapa yang menggunakan kekerasan di akademi tadi? Itu aku. Yue, R kecil tersenyum. Jalur beladiri hanyalah jalur kecil. Namun, akademi mengumpulkan semua bakat di dunia. Bakat-bakat ini dapat memerintah negara, memadamkan banjir, memadamkan kekeringan, dan menciptakan dunia. Gou Fei menatap siau Yue dengan acuh-ta'acuh. Benar sekali. Penonton bersorak keras. Gou Fei Fei sendiri dikenal sebagai pendekar pedang, sosok yang legendaris. Ia sendiri mengatakan bahwa jalan beladiri hanyalah jalan kecil, yang sangat meyakinkan. Kalau tidak, jika itu adalah cendikiawan lain, ia pasti akan dipertanyakan. Saya tidak melihat bakat seperti itu. Yang saya lihat adalah orang cabul. Yue, R kecil tersenyum. Mereka mungkin menjadi murid hari ini, tetapi di masa depan, mereka akan dapat menggunakan bakat mereka untuk memberi manfaat bagi dunia. Anda tidak mengerti ini. Gou Fei Fei menggelengkan kepalanya. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Yue, R kecil tersenyum. Jawab pertanyaanku, dan itu akan memutuskan apakah aku akan menghunus pedangku. Gou Fei Fei berkata dengan acuh-ta'acuh. Pertanyaan apa? Ningki menyela dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu, dengan statusmu, kamu memenuhi syarat untuk menggunakan kekerasan di akademi? Gou Fei Fei berkata dengan acuh-ta'acuh. Yue, R kecil tiba-tiba melayangkan pukulan, dan kekuatan yang mengerikan langsung membombardir Gou Fei Fei, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Kemudian, waktu terasa melambat. Di mata orang banyak, tubuhnya pertama kali melayang, lalu berputar beberapa kali di udara, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Gou Fei Fei seperti boneka yang rusak, semua tulang di tubuhnya menembus dagingnya, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Bahkan kotoran di perutnya pun mengalir keluar, dan udara langsung dipenuhi bau busuk. Pedang kesayangannya di pinggangnya sudah jatuh jauh, dan badan pedangnya sudah terhunus. Namun, pemiliknya sudah meninggal. Matanya terbuka lebar, menatap langit, dan tampaknya ada jejak keterkejutan dan keraguan di kedalaman matanya. Jika kita tidak memenuhi syarat, siapa lagi yang memenuhi syarat? Yue, R kecil menatap mayat Gou Fei Fei dengan acuh tak acuh dan berkata, seluruh tempat itu sunyi. Kerumunan itu seakan tak dapat menerima kenyataan bahwa Gou Fei Fei yang dijuluki sang pedang suci, benar-benar tewas tertindih sebuah pukulan, bahkan tanpa menghunus pedangnya. Terutama para murid perempuan di akademi. Mereka melihat bahwa Gou Fei Fei yang tampan, yang telah mereka kagumi selama bertahun-tahun, sekarang berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan mereka merasa sulit untuk menerimanya. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah, dan air mata mengalir tanpa suara dari mata mereka. Gou, 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 Gou Lin San menunjuk ke arah Little Yue, R dengan ekspresi ngeri. Kali ini dia benar-benar takut. Wang Yilang adalah orang pertama yang bereaksi, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Ningki dan dua orang lainnya seolah-olah dia sedang melihat iblis yang baru saja keluar dari neraka. 4203 Saudari Yue, R, meninggalkan mayatnya di sini akan mencemariki spiritual di udara. Mengapa kita tidak mencairkannya? Zuo Ling, R melirik mayat Gou Fei Fei dan mengerutkan kening. Baiklah. Yue R kecil tersenyum dan mengangguk. Dengan jentikan jarinya, bola api mendarat di mayat Gou Fei Fei. Dalam sekejap, bola api itu berubah menjadi kobaran api yang berkobar dan membumbung setinggi beberapa kaki. Dengan suara mendesis, mayat Gou Fei Fei berubah menjadi abu. Meneguk. Wang Yilang menelan ludahnya, Lin Zijun dan yang lainnya juga tercengang. Jika Gou Fei Fei dibunuh oleh Little Yue dengan satu pukulan, mereka masih bisa membayangkan alasan di baliknya. Namun sekarang setelah mereka melihat metode Little Yue R untuk membuat api dari udara tipis, itu sama saja dengan menggulingkan nilai-nilai yang telah mereka tanamkan sejak mereka masih muda. Tidak ada dewa di dunia ini. Kata-kata yang diucapkan para bijak adalah inti dari pandangan dunia mereka. Namun, kini mereka menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri. Rasanya seperti palu yang tak terhitung jumlahnya menghantam inti pandangan dunia mereka dengan ganas. Seolah-olah mereka bisa mendengar gemuruh di dalam hati mereka. Pandangan dunia mereka tampaknya telah runtuh. Tidak, tidak mungkin. Apakah kalian manusia atau hantu? Lin Fan menatap Ningki dan dua orang lainnya dengan ketakutan saat dia mundur selangkah demi selangkah. Mohon maaf jika sebelumnya saya telah menyinggung Anda. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Wang Yilang tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan lari orang normal. UAR kecil tidak menghentikan Wang Yilang untuk pergi. Namun, ketika dia melihat Lin Fan juga akan pergi dengan ekspresi terkejut, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuhan muda Lin Fan, Anda tidak menginginkan nyonya ke-17 dan ke-18 Anda lagi. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Tubuh Lin Fan sedikit menegang. Di balik ketakutan di matanya, ada jejak licikan yang tidak biasa. Sekarang dia dihentikan oleh Little UAR, dia tidak berani bergerak lagi. Metode lawan berada di luar imajinasinya. Itu bukan seseorang yang bisa dia, yang memiliki julukan, orang yang tidak masuk akal, hadapi. Sekarang, dia hanya bisa menunggu berita itu tersebar dan para pengawal Akademi Surgawi datang menyelamatkannya. Hanya dengan begitu dia tidak akan berakhir seperti Gou Fei Fei. Siapakah kalian? Lin Zijun tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi Lin Fan. Dia menatap UAR kecil. Tuan muda, siapakah kami? UAR kecil bertanya pada Ning Ki sambil tersenyum. Hari ini, Anda dapat mengatakan bahwa tamu yang tidak diinginkan telah tiba. Ning Ki tersenyum. Tamu jahat, kau mendengarku. UAR kecil menatap Lin Zijun sebelum mengalihkan pandangannya ke Lin Fan. Dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, orang ini tampaknya sangat riang dan banyak bicara. Namun, pikirannya sangat teliti. Apakah menurutmu hanya karena kamu tampak sangat ceroboh, orang lain tidak akan peduli padamu dalam banyak hal. Pada saat yang sama, Anda juga bisa berkomplot melawan orang lain. Nona, Nona, apa yang Anda katakan? Lin Fan tergagap. Aku tidak peduli siapa kalian. Kakakku memang selalu seperti ini. Aku tidak tahu sudah berapa banyak orang yang tersinggung. Tadi, dia tidak tahu bahwa kalian berdua bukanlah orang biasa. Jika dia menyinggung kalian, tolong jangan bunuh dia. Lin Zijun ragu sejenak. Pada akhirnya, demi keselamatan Lin San, dia dengan berat hati mengalah. Kakakmu biasanya tidak seperti ini. Ningki tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Detik berikutnya, semua orang menyaksikan dengan ngeri saat jiwa Lin San ditarik keluar dari tubuhnya. Hantu, hantu. Mengapa kita melihat hantu? Apakah benar-benar ada dewa dan makhluk abadi di dunia ini? Pandangan dunia mereka telah runtuh sepenuhnya. Murid-murid akademi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Ketika pandangan dunia mereka runtuh, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa ada fenomena aneh yang terjadi di tubuh mereka. Jejak energi spiritual dihasilkan dari laut dan mereka. Mereka yang tidak percaya pada hantu dan dewa tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi. Sejak zaman dahulu, para pembudidaya mampu berkultivasi karena mereka percaya bahwa mereka dapat menempuh jalan keabadian di jalan ini. Berhenti, apa yang akan kau lakukan pada kakak laki-lakiku? Lin Zijun menatap Ningki dengan ekspresi ketakutan. Dia tampak sangat cemas. Jiwa Lin San sempat linglung. Saat ia tersadar, ia menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Kak, kakak, kenapa kau mengambil jiwaku? Agar semua orang melihat apa yang telah kau lakukan, aku hanya bisa meminta jiwamu meninggalkan tubuhmu untuk sementara waktu. Ningki tersenyum. Setelah Lin San mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba berkilat ngeri. Sebelum dia bisa berbicara, Ningki telah melambaikan tangannya lagi. Kemudian, semua orang melihat jiwa Lin San berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam itu langsung mengembun menjadi satu pemandangan demi pemandangan. Lambat laun, ekspresi Lin Zijun berubah. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang menyaksikan adegan ini satu demi satu. Penampilan Lin San benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasa dihadapan semua orang. Dia kejam dan licik. Sebagai seorang wanita, dia bisa menggunakan serangkaian rencana jahat untuk menyakiti seluruh keluarganya. Pada akhirnya, karena identitasnya di Akademi Surgawi dan temperamennya, tidak seorang pun akan mencurigainya, dan dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dan kembali dengan kecantikannya. Dengan cara ini, Lin San melakukan kejahatan demi kejahatan. Para cendikiawan Akademi Buku Surgawi sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin San akan memiliki sisi seperti itu. Mereka tidak ingin mempercayai pemandangan di depan mereka, tetapi Akal Sehat mengatakan kepada mereka bahwa perubahan ekspresi Lin San dalam adegan itu tidak mungkin palsu. Cukup. Sebuah teriakan keras terdengar dari kejauhan. Guru ada di sini. Wajah seorang sarjana menunjukkan ekspresi terkejut. Lin Zijun bergegas berlari mendekat. Guru, tolong selamatkan adikku. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Jiwa Lin San kembali ke tubuhnya. Dia sudah tahu apa yang telah terjadi, dan ekspresinya menjadi sangat muram. Merasakan tatapan menghina dari sekelilingnya, hati Lin San dipenuhi dengan kebencian. Dia melotot ke arah Ningki seperti harimau yang akan melahapnya. Itu benar sekali. Lihatlah ekspresinya sekarang. Tidak sama seperti sebelumnya. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini adalah seekor binatang buas berkulit manusia. Terdengar bisikan-bisikan di sekitar. Pada saat yang sama, banyak sarjana memandang Ningki dengan mata yang sangat tidak wajar. Mereka diam-diam takut dengan cara menelanjangi ini di depan semua orang, tanpa privasi sedikitpun. Orang tua yang dengan hormat dipanggil guru itu berjalan perlahan di depan Ningki. Dia tidak melihat Lin Zijun dan yang lainnya, tetapi menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata, Raja Ilahi Agung Beiksuan, Tuan Kong Liu telah tewas di tanganmu. Mengapa kau masih begitu agresif? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dunia buku surgawi tidak dapat bersaing denganmu? Ada sedikit keraguan di wajah semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan guru itu, tetapi mereka tiba-tiba tersentah ketika mendengar berita bahwa Tuan Kong Liu telah meninggal di tangan Ningki. Pihak lain benar-benar membunuh seorang guru dari Akademi Buku Surgawi. 4.204 Status guru Akademi Surgawi di dunia lebih tinggi daripada Kaisar manusia. Ini karena semua Kaisar telah belajar di Akademi Surgawi dan menerima ajaran dari guru tersebut. Membunuh seorang guru. Hal seperti itu belum pernah terjadi di dunia. Bahkan para Kaisar yang mengendalikan hidup dan mati ribuan makhluk hidup tidak berani memiliki pikiran seperti itu. Karena selama mereka melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada guru, mereka akan diserang oleh semua orang. Siapa orang ini? Dia benar-benar membunuh guru dari Akademi Surgawi. Metodenya seperti dewa abadi yang legendaris. Tidak heran dia memiliki keberanian seperti itu. Namun, apakah dewa abadi benar-benar ada di dunia ini? Dalam ajaran gurunya, dia selalu mengatakan agar kita tidak berbicara tentang kekuatan asing dan dewa-dewa. Mungkinkah dia salah? Sejak Tuan Kong Liu, Raja Dewa Agung Tiandu, dan Raja Dewa Agung Fang Yan datang ke dunia saringan dewa bersama-sama, sudah ditakdirkan bahwa tidak akan ada rekonsiliasi di antara kita. Ningki tersenyum. Jika memang begitu, mengapa kedua belah pihak tidak menggunakan metode terkuat mereka untuk menentukan pemenang? Dunia buku Surgawi selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah berpartisipasi dalam Perang Surgawi. Kali ini, Tuan Kong Liu salah, tetapi dia juga mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Masalah ini tidak bisa dilupakan. Kata guru itu dengan suara yang dalam. Satu langkah yang salah dan seluruh permainan akan kalah. Ningki tersenyum tipis. Jangan bilang kalau Tuan tidak mengerti prinsip ini. Atau apakah kau mengira bahwa aku seperti makhluk hidup bodoh di alam Kitab Surgawi yang akan tercerahkan olehmu? Setelah jeda, Ningki melirik siswa akademi di sekitarnya dan mendesah pelan. Makhluk hidup ini seperti boneka. Mereka ditipu dan ditipu olehmu. Kemudian, mereka menggunakan kata-kata yang mereka pelajari darimu untuk menipu dunia. Hasilnya, Anda adalah satu-satunya kultifator di dunia. Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan metode Anda. Pada awalnya, mereka dilahirkan di dunia ini dan dapat merasakan kehidupan yang penuh warna. Mereka tidak perlu khawatir dengan umur yang pendek, hanya beberapa dekade. Misalnya, saya pikir dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Energi spiritual telah muncul di tubuhnya. Dengan bakatnya, jika tidak ada kecelakaan, wajar baginya untuk menjadi kaisar agung di masa depan. Ningki menunjuk ke arah seorang murid acak dari Akademi Surgawi dan berkata dengan nada sinis. Namun dengan kekuatannya saat ini, orang kuat biasa pun dapat mengalahkannya dan membunuhnya. Sarjana yang dipanggil Ningki tercengang. Kemudian, dia tiba-tiba memperlihatkan ekspresi heran. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata, Tuan, maksudmu aku juga bisa berkultifasi dan memiliki metode yang sama sepertimu. Aku juga bisa menjadi abadi dan orang suci, dan aku tidak perlu peduli dengan rentang hidup puluhan tahun. Lu Yan, apakah kamu berani bertanya kepada Tuan? Ele Fe Yan, apakah semua buku yang kamu baca terbuang sia-sia? Zee tidak berbicara tentang kekuatan aneh dan roh yang kacau. Tuan berkata bahwa tidak ada dewa dan makhluk abadi di dunia ini, jadi tidak ada dewa dan makhluk abadi. Semua yang terjadi tadi pasti hanya tipuan belaka. Serangkaian teguran pun terdengar. Karena perubahan dalam cara berpikir mereka, banyak cendikiawan yang telah menghasilkan kis spiritual dalam tubuh mereka secara bertahap kehilangan kis spiritual mereka setelah mendengar kata-kata ini. Pada akhirnya, tatapan mereka tegas saat mereka berdiri di sisi guru. Adapun murid bernama Lu Yan, dia melangkah selangkah demi selangkah ke arah Ningki dan tiba-tiba berlutut di tanah. Murid Lu Yan memohon kepada guru untuk mengajariku jalan menuju keabadian. Lu Yan gila. Tuan, cepat keluarkan Lu Yan dari akademi. Dia sudah dirasuki setan. Serangkaian tatapan marah tertuju pada Lu Yan. Namun, Lu Yan tidak tergerak. Sejak dia berlutut, Lu Yan sudah merasakan ada perubahan khusus di tubuhnya. Dia memiliki kecurigaan yang mendalam terhadap dunia tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Lin Zijun menatap kosong pada pemandangan ini. Lin Fan menatap Ningki dengan ekspresi muram. Bangunlah. Karena kau adalah orang pertama di dunia besar kitab surgawi yang memujaku sebagai guru, akan ada tempat untukmu di dunia besar kitab surgawi di masa depan. Ningki tersenyum tipis. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Lu Yan saat dia perlahan berdiri. Pada saat ini, bola mata guru itu tiba-tiba memutih, yang tersisa hanyalah bagian putih matanya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka menghirup udara dingin ke dalam hati mereka. Bagaimana Tuan menjadi seperti ini? Kitab surgawi yang agung, raja dewa yang agung, trik apa yang kau miliki? Ningki tersenyum. Mengapa kamu harus begitu sombong? Tuan, tidak. Kitab surgawi agung, raja dewa agung perlahan berjalan di depan Ningki, suaranya sedingin dan sekejam mesin. Di dunia ini, dari awal hingga akhir, kaulah satu-satunya raja dewa agung, kan? Apa itu Tuan Kong 6, Tuan Kong 7, mereka hanya salah satu perwujudan kalian? Ningki tersenyum tipis dan berkata, jangan terburu-buru menyangkalnya. Kamu bahkan tidak mengizinkan seorang kultifator biasa muncul di dunia ini, bagaimana kamu bisa berbagi energi spiritual langit dan bumi dan menyediakan bagi orang lain untuk menjadi raja ilahi. Setelah jeda, Ningki mendesah pelan, kamu satu-satunya kultifator di dunia ini. Apakah kamu tidak merasa kesepian? Kesepian? Apa itu kesepian? Saya sudah tahu sejak dunia ini ada bahwa apa yang kita minta tidak lebih dari sekadar cara untuk bertahan hidup. Selama kita akhirnya bisa menemukan cara untuk bertahan hidup ini, sedikit kesepian dalam prosesnya akan terasa biasa saja. Kata Raja Dewa Agung Kitab Surgawi Agung dengan lemah. Pada saat ini, langit tiba-tiba mulai gerimis. Ningki mengulurkan telapak tangannya saat tetesan air hujan jatuh di telapak tangan Ningki. Kau tahu kau tidak sebanding denganku, jadi. Kau berencana untuk menghancurkan dunia besar Kitab Surgawi dan menggunakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar ini untuk mencari peluang bertahan hidup untukmu. Menghancurkan diri sendiri Kitab Surgawi Dunia Agung. Meskipun orang banyak tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki, para sarjana yang dapat belajar di Akademi Surgawi jelas tidak bodoh. Para jenius seperti Lin Fan dan Lin Zijun telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan guru di depan mereka. Guru itu jelas bukan orang biasa. Jika memang begitu, mengapa dia memberitahu dunia bahwa tidak ada dewa atau makhluk abadi di dunia ini? Gurunya berbohong. Kalau begitu, orang yang berdiri di hadapan guru itu berkata jujur. Setelah banyak orang memikirkan hal ini, mata mereka tiba-tiba menampakkan ekspresi kesakitan. Pandangan dunia yang telah diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi telah runtuh sepenuhnya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Banyak cendikiawan yang sudah memuntahkan darah. Mata mereka terbuka lebar saat mereka jatuh ke tanah dan mati dengan ekspresi tidak rela. Bisakah kau menghentikanku? Raja Dewa Agung dari Kitab Surgawi memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Mengapa tidak? Ningki tersenyum dan dengan lembut memercikkan air hujan yang terkumpul di telapak tangannya. Perbedaan antara kamu dan aku terlalu besar. Hujan tiba-tiba menghilang. Awan hitam di langit langsung menghilang. Sinar matahari menembus awan dan menyinari kerumunan. Kamu, lebih baik kembali ke sumbernya. Ningki tersenyum tipis pada Raja Dewa Agung Kitab Surgawi. Wajah dingin dan tanpa emosi dari Raja Dewa Agung Kitab Surgawi akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Saat berikutnya, di depan banyak orang, dia berubah menjadi sebuah buku emas. Ningki melambaikan tangannya pelan, lalu selembar kertas putih terbang dari lengan bajunya dan masuk ke dalam buku. Buku emas itu perlahan jatuh di depan Ningki. Ada dua kata besar tertulis di sana. Buku Surgawi. 4205. Tuhan telah berubah menjadi sebuah buku. Jadi, jadi, Tuhan bukan manusia. Banyak sekali cendikiawan di Akademi Buku Surgawi yang menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Ekspresi mereka berubah beberapa kali. Beberapa meninggal tiba-tiba karena hal ini, sementara yang lain memperoleh beberapa kesempatan dan energi spiritual tumbuh di tubuh mereka. Ningki mengambil Kitab Surgawi dan perlahan membukanya. Gambaran-gambaran terus berkelebat di matanya. Kitab Suci ini memang sudah ada di dunia sejak lama. Raja Ilahi Agung Kitab Suci tidak berbohong. Kitab Suci ini sudah muncul di awal dunia. Kitab Surgawi mencatat semua jenis rahasia dunia, bahkan mencatat teknik kultivasi para raja dewa dari dunia lain. Setiap halaman berisi sejumlah besar informasi. Jika seorang kultivator biasa menerima satu halaman informasi saja, tubuhnya akan meledak dan mereka akan mati. Tuhan muda, apa yang tercatat dalam Kitab Surgawi ini? UAR kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini mencatat beberapa hal yang terjadi pada awal terbentuknya dunia. Ningki tersenyum dan menutup Kitab Suci. Dengan sebuah pikiran, ia memasukkan Kitab Suci ke dalam tas spasialnya. Buku Surgawi ini masih sedikit aneh. Ningki tidak memilih untuk memasukkannya ke dalam kesadarannya untuk menghindari beberapa perubahan yang tidak perlu. Melihat UAR kecil tampak sedikit kecewa, Ningki tersenyum, kamu tidak akan bisa membacanya. Hanya ketika kamu mencapai alam raja dewa, kamu dapat membaca Kitab Surgawi tanpa mengalami cedera apapun. Jika tidak, bahkan jika kamu seorang hirarki, hanya dengan sekali pandang saja akan merusak asal-usulmu. Alam raja dewa, UAR kecil menantikannya. Namun, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Tuhan muda, agak sulit bagi kita untuk maju ke alam dewa tertinggi. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju ke alam raja dewa. Jika itu di masa lalu, mungkin sulit bagimu untuk maju ke alam dewa tertinggi dan raja ilahi. Bahkan aku tidak bisa menggunakan terlalu banyak bantuan eksternal. Namun, dengan Kitab Surgawi ini, aku punya ide lain. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Ide lain. Mata UAR kecil dan Zuolinger berkilat kaget. Mereka sangat mengenal Ningki. Jika Ningki berkata dia punya cara, pasti ada cara. Dewa tertinggi dan raja ilahi. Eleveyan merenungkan kata-kata ini dengan saksama. Menurutnya, kata-kata ini mungkin memiliki hubungan yang rat dengannya di masa depan. Kata-kata ini seharusnya merupakan nama dari alam tertentu dalam jalur kultivasi. Pada saat ini, Lin San tiba-tiba menunjuk Ningki dan berkata dengan tegas, kamu telah menyakiti guru. Para orang suci pasti akan datang ke dunia ini untuk membalaskan dendam guru. Ya, mereka masih memiliki sage. Banyak ulama yang tadinya matanya sayu, tiba-tiba terbangun dan matanya pun berbinar-binar. Santo. Itu baru saja berubah menjadi sebuah buku, tidakkah kau melihatnya? Ningki tertawa. Apa? Itu jelas hanya Tuan, Lin Fan tercengang. Pak. Terlepas dari apakah orang suci yang Anda bicarakan atau guru yang mengajari Anda membaca, mereka semua adalah buku itu. Mengenai mengapa demikian, bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda, Anda tidak akan mengerti. Ningki tersenyum. Kemudian, dia menatap Elefeian dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh lembut bagian tengah alis Elefeian. Saya akan mewariskan metode kultivasi kepada Anda. Sekarang dunia ini penuh dengan energi spiritual, Anda dapat menggunakannya untuk menerobos alam dan melihat dunia baru. Tubuh Elefeian bergetar. Dalam sekejap, dia memahami berbagai bidang kultivasi. Namun justru karena inilah dia menyadari betapa mengerikannya guru yang dia akui itu. Raja Ilahi pada dasarnya adalah akhir dari jalur kultivasi. Selain menerima banyak kenangan, tubuh Elefeian juga mengalami semacam perubahan. Energi spiritual dalam tubuhnya dengan cepat mencapai puncak langkah pertama. Dengan hampir tiadanya hambatan, pengembangannya memasuki langkah kedua. Tuan muda telah menjadi kultivator tahap kedua hanya dengan satu poin. Energi spiritual di dunia ini memang luar biasa berlimpah. Zuo Linger mendesah. UR kecil tersenyum dan berkata, bakatnya pun tidak lemah. Terima kasih Tuan. Elefeian tiba-tiba berlutut di tanah dengan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa wilayah kekuasaannya saat ini disebut dengan dunia abadi. Itu baru awal dari langkah kedua. Masih banyak alam yang menunggunya. Akan tetapi, bagaimana kalau dia adalah seorang abadi di dunia? Dia sudah dapat merasakan bahwa dirinya memiliki kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Di masa depan, kamu akan berkultivasi dengan baik di dunia buku surgawi. Energi spiritual di sini cukup bagimu untuk melangkah ke alam raja ilahi, selama kamu memiliki ketekunan dan kegigihan. Ningki tersenyum. Guru mau pergi. Elefeian sedikit terkejut. Jika Ningki pergi, siapa yang akan membereskan kekacauan ini? Apa yang terjadi di institut buku surgawi mungkin telah membuat Kaisar khawatir. Ini bukan duniaku, jadi tentu saja aku tidak akan tinggal lama di sini. Nanti, kalau ada waktu, aku akan datang menemuimu. Baiklah, banyak orang yang datang ke sini. Kau bisa menghadapi mereka, jangan takut. Ningki tersenyum tipis lalu menghilang di hadapan semua orang bersama Little U.E.R. dan Zuo Linger. Elefeian berdiri terpaku di tanah. Lin San melihat bahwa Ningki dan yang lainnya tidak membunuhnya dari awal hingga akhir, dan sekarang setelah mereka pergi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Elefeian, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu memuja pencuri yang membunuh Tuhan sebagai Tuhanmu. Lin San tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia berkata kepada orang banyak, Saudara-saudara, cepatlah kalahkan Elefeian. Aku yakin seseorang akan segera bergegas ke institut buku surgawi. Jangan sampai Elefeian memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Pada saat ini, Wang Yilang, yang telah menyelinap pergi, muncul lagi. Dia menunjuk ke Lin San dan berkata, Lin San, kamu telah melakukan begitu banyak hal tercelah sebelumnya, dan sekarang kamu masih berani berbicara. Lin San sedikit terkejut, lalu wajahnya menjadi gelap. Dia mendapati bahwa mata semua orang yang menatapnya memang penuh dengan penghinaan. Bahkan Lin Zijun, yang berada di sebelahnya, memiliki tatapan aneh di matanya. Jangan tertipu oleh pencuri itu. Dia hanya menggunakan teknik kamuflase. Di dunia ini, tidak ada jiwa, dan tidak ada seorang pun yang memiliki cara untuk menangkap jiwa. Lin San berkata dengan keras. Setelah terdiam sejenak, dia menatap Lin Zijun dan berkata, kamu bahkan tidak percaya pada saudaramu. Ekspresi wajah Lin Zijun sedikit berubah. Memikirkan akibat yang akan terjadi jika reputasi Lin San benar-benar hancur, ada sedikit keraguan di matanya. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, aku juga percaya bahwa saudaraku bukanlah orang seperti itu. Semua ini adalah teknik kamuflase. Sekarang mereka telah melarikan diri, Elefe Yan, sebagai muridnya, harus memikul tanggung jawab. Mata banyak orang menunjukkan jejak keinginan. Ketika Lin San melihat ini, sebuah seringai muncul di kedalaman matanya, dan dia sekali lagi menunjukkan penampilan dan temperamennya yang ceroboh. Baru saja, guru memberi pencerahan dan memberiku beberapa cara. Saudara Lin, mengapa aku tidak menggunakannya padamu? Elefe Yan tersenyum dan berkata, apa katamu? Kau ingin menggunakan cara itu padaku? Lin San tersenyum dan berkata, Elefe Yan, jangan lupa, di Institut Buku Surgawi, kamu hanya berada di dasar, belum lagi kamu baru saja menjadi murid. Apa gunanya? Itu hanya cara abadi yang dulu tak terbayangkan di matamu. Sudut mulut Elefe Yan sedikit terangkat, dan pedangki putih yang dibentuk oleh ki spiritual tiba-tiba muncul dari belakangnya. Aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh Institut Buku Surgawi. 4.206. Apa ini? Wajah Lin San menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap kosong ke arah puluhan pedangki di udara. Aura masing-masing pedangki sangat menakutkan, meskipun pedangki ini belum menetap dan masih jauh dari kerumunan. Namun, semua orang merasakan nyeri di kulit mereka. Ada sensasi geli yang samar. Dia baru saja menjadi murid, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan gaib seperti itu. Mata Lin Zijun berkilat karena sedikit ngeri. Dia samar-samar merasa bahwa dunia ini benar-benar akan berubah. Siapa yang menimbulkan masalah di Akademi Buku Surgawi? Terdengar teriakan keras. Semua orang hanya merasakan tanah bergetar sedikit, dan kemudian melihat sekelompok kavaleri bergegas masuk, dipimpin oleh seorang jendral yang sangat kuat. Lin Zijun menyadari bahwa pihak lain itu adalah Paman Kedua. Paman Kedua, kamu datang di waktu yang tepat. Cepat bunuh iblis ini. Lu Yan ini sudah berubah wujud menjadi iblis. Bahkan Tuhan juga ditelan oleh iblis itu tadi. Lin San buru-buru berteriak. Tuhan ditelan setan. Apakah benar-benar ada setan di dunia ini? Jendral terdepan dan pasukan kavalerinya menatap ke arah puluhan pedang kiputi di udara, wajah mereka berangsur-angsur menampakkan ekspresi terkejut. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Sang jendral terkejut dan tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Lin San ingin mendesak Paman Kedua untuk mengambil tindakan, baru kemudian dia dapat menemukan kesempatan untuk meninggalkan Akademi Buku Surgawi. Selama dia tidak bertemu Lu Yan, tidak masalah di mana dia bersembunyi. Jika dia tidak bisa pergi dari sini hari ini, Lin San berani menjamin bahwa dia akan mati di tangan Lu Yan. Paman Kedua Lin San berteriak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suaranya tiba-tiba terputus. Pedang kiputi jatuh dari langit, dan dengan suara desiran, pedang itu menembus bagian atas kepala Lin San. Pedang kiputi yang mengerikan itu bahkan meninggalkan bekas yang sangat dalam di tanah. Vitalitas di mata Lin San berangsur-angsur menghilang. Meskipun dia tampak tidak berbeda dari orang biasa saat ini, organ-organ dalamnya telah lama dihancurkan oleh pedang kiputi ini. Jika penguasa agung ilahi dari Akademi Buku Surgawi mengambil tindakan, masih ada kemampuan untuk menyelamatkannya, tetapi pada saat ini, tidak ada kultifator lain di dunia Buku Surgawi kecuali Lu Yan. Lin San memang ditakdirkan untuk mati. Kakak laki-laki. Lin Zijun berseru. Jenderal Agung pun langsung bereaksi. Saat melihat mayat Lin San berlutut di tanah dan darah mengalir dari atas kepalanya, ia langsung marah. Berani sekali kau, semuanya, ikuti aku untuk membunuh iblis. Di bawah pimpinan jenderal besar, kavaleri yang mengerikan itu menyerang LV Yan dengan tekad yang gigih. Melihat kejadian ini, para cendikiawan di sekitarnya buru-buru mundur untuk memastikan bahwa mereka berada di posisi aman. Baru kemudian mereka berbalik untuk melihat kejadian itu. Meskipun para prajurit kavaleri terkejut dengan metode LV Yan, mereka telah menjalani seluruh hidup mereka dengan keyakinan bahwa tidak ada yang abadi atau dewa di dunia ini. Untuk waktu yang singkat, mereka masih dapat melaksanakan perintah jenderal besar dengan sempurna, jadi mereka tidak takut pada LV Yan. Hanya pembantaian yang bisa membangunkan kalian semua. LV Yan mendesah pelan. Bagaimana mungkin semut-semut ini dapat membayangkan cara untuk menjadi manusia abadi? Hanya dengan pikirannya saja, Ki pedang di langit dapat dikendalikan olehnya seakan-akan dia mengendalikan lengannya sendiri, dengan gembira menerobos pasukan kavaleri. Selama mereka berada dalam jarak 30 kaki dari LV Yan, mereka pada dasarnya akan mati di tempat karena pedang Ki yang menembus dahi mereka. Hanya dalam waktu singkat, dengan LV Yan sebagai pusatnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah dalam radius 10 meter. Pada akhirnya, 100 prajurit kavaleri yang dibawa jenderal besar tidak mampu bertahan selama 15 menit melawan LV Yan. Mata sang jenderal besar tampak kosong. Dia memutar lehernya seperti mesin dan perlahan-lahan melihat mayat-mayat di tanah. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Suara jenderal besar menjadi sangat serak. Aku, abadi. LV Yan dengan tenang menarik kembali pedang Kinya. Dia tidak menyerang jenderal besar dan langsung melangkah ke langit dan pergi. Sudah cukup jika 100 prajurit kavaleri tewas. Segala sesuatu yang terjadi di Akademi Surgawi hari ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia seperti wabah. Saat itu, mereka akan tahu bahwa Tuan dan orang bijak hanyalah pembohong. Dunia besar Shen Luo, Fang Leng Ming dan Li Xin sedikit terkejut. Ningki membawa Little Yuer dan Li Xin keluar untuk melihat dunia. Mengapa dia kembali begitu cepat? Aku memikirkan cara agar kalian semua bisa menjadi Raja Ilahi dalam waktu yang singkat. Ningki tersenyum dan berkata, menjadi Raja Ilahi dalam waktu singkat. Mata Wang Sui menampakkan sedikit keterkejutan saat dia menatap Fang Leng Ming dan Li Xin. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka bahkan belum mencapai alam hirarki. Bagaimana mereka bisa menjadi Raja Ilahi dalam waktu yang singkat? Namun, metode ini hanya dapat berhasil melalui percobaan kecil. Ningki tersenyum dan berkata, Fang Leng Ming dan yang lainnya diam-diam mengerti. Tampaknya Ningki kembali ke dunia besar Shen Luo lebih awal untuk menguji metode ini. Tidak lama kemudian, Wukong dan Raja Iblis Banteng berdiri di depan Ningki. Limochou dan yang lainnya juga datang setelah mendengar berita itu. Bu, apa yang sedang ayah lakukan? Ningrule berdiri di samping Fang Leng Ming dengan kepala botak dan tampak penasaran. Ayahmu punya suatu metode dan dia ingin mengujinya pada mereka. Fang Leng Ming tersenyum dan berkata, Mata Ningrule bergerak sedikit dan dia menjadi semakin penasaran. Raja Dewa Agung Beiksuan, gunakan apapun yang kau punya padaku. Raja Iblis Banteng menatap Ningki dengan gembira. Mata Wukong bergerak sedikit. Dia melirik Raja Iblis Banteng, tetapi tidak berbicara pada akhirnya. Apa kamu yakin? Ningki tersenyum dan berkata, Saya yakin. Raja Iblis Banteng sangat gembira. Jika percobaan ini berhasil, aku bisa menjadi Raja Dewa. Aku sudah lama frustrasi dengan kultifasiku saat ini. Jika dunia besar lainnya berani mencari masalah denganku setelah aku menjadi Raja Dewa, aku akan meninju mereka. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kitab suci muncul di depannya dan satu halaman terbang keluar. Saat hendak mendarat di depan Raja Iblis Banteng, Ningki menunjuk ke udara. Halaman tersebut kembali ke sumbernya, hanya menyisakan pengetahuan dan kekuatan paling murni. Jika kamu bergabung dengan halaman ini, ada kemungkinan besar kamu akan menjadi Raja Dewa. Tentu saja, ada juga kemungkinan besar kamu akan dirasuki. Ningki tersenyum. Raja Iblis Banteng tercengang. Sebelum dia bisa menghentikannya, dia terkenaki esensi yang kembali ke sumbernya. Raja Iblis Banteng berdiri di tempat, auranya berfluktuasi. Kekuatan dalam kitab surgawi terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak dapat menahannya dan mungkin akan meledak. Pada saat ini, tubuh Raja Iblis Banteng dalam bahaya meledak. Ada benjolan di tubuhnya. Melihat ini, Ningki tiba-tiba punya pikiran, dan manik-manik Buddha di antara alisnya tiba-tiba muncul. Sinar cahaya kemasan jatuh pada Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng yang bermandikan cahaya kemasan tidak lagi tampak menyedihkan seperti sebelumnya. Benjolan-benjolan di tubuhnya menghilang dan kultifasinya berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Wukong menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Kalau saja dia tahu hal ini, dia pasti datang lebih awal. 4207 Mereka sudah dapat melihat bahwa Raja Iblis Banteng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi Raja Ilahi, tetapi sepenuhnya mengandalkan kekuatan eksternal. Sumber kekuatan eksternal ini datang dari Ningki sendiri. Mereka hanya tidak bertemu selama beberapa hari, bagaimana Ningki memiliki kekuatan untuk menciptakan Raja Ilahi. Metode semacam ini mungkin berada di luar jangkauan Raja Ilahi Agung, bukan? Aura Raja Iblis Banteng akhirnya berhasil menembus kemacetan terakhir. Dalam sekejap, kekuatan dalam Kitab Surgawi diserap sepenuhnya olehnya, dan isi yang tak terhitung jumlahnya yang tercatat dalam Kitab Surgawi langsung berubah menjadi ingatan Raja Iblis Banteng. Tubuh Raja Iblis Banteng perlahan membesar, dan akhirnya berubah menjadi seekor banteng raksasa setinggi beberapa meter. Matanya berwarna merah kemasan, dan tampak ada riak-riak yang mengalir di dalamnya. Bentuk kehidupannya telah mengalami dua perubahan besar dalam waktu yang singkat. Setelah belasan tarikan napas, Raja Iblis Banteng kembali ke wujud aslinya. Ia berdiri diam di sana selama beberapa tarikan napas hingga Ningki berbicara. Bagaimana perasaanmu? Ningki tersenyum tipis. Bagus sekali. Raja Iblis Banteng menggenggam kedua tangannya dan membungkuk kepada Ningki. Terima kasih banyak kepada Raja Dewa mendalam utara atas kebaikanmu. Kamu sekarang adalah Raja Dewa, dan dalam waktu yang singkat, kamu masih perlu membiasakan diri dengan kekuatan dalam tubuhmu. Pergilah mengasingkan diri. Ningki tersenyum tipis. Ia. Raja Iblis Banteng menganggup pelan. Sebelum pergi, dia melirik Wukong, dan tatapan puas melintas di matanya. Menguasai. Wukong menatap Ningki dengan mata penuh harap. Raja Iblis Banteng yang semula lebih lemah darinya, justru membuatnya tak kuasa membangkitkan semangat juangnya setelah melihat kekuatan yang dipancarkan olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan cemas. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Halaman lain dari Kitab Surgawi terbang di depan Wukong, dan tersebar menjadi kekuatan paling murni dan memasuki tubuh Wukong. Melihat ini, semua orang diam-diam melihat ketebalan Kitab Surgawi, dan kemudian diam-diam menghitung jumlah orang dalam hati mereka. Mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Jika setiap orang memiliki halaman, semua anggota inti dapat maju ke alam Raja Ilahi. Sudut mulut Limochow sedikit terangkat. Jika ada jalan pintas untuk mencapai puncak kultivasi, itu tentu saja merupakan hal yang sangat baik. Seperti Raja Iblis Banteng, Aura Wukong mencapai alam Raja Ilahi tidak lama setelahnya. Tidak diketahui apakah bakat dan pemahamannya lebih tinggi dari Raja Iblis Banteng, tetapi aura ditubuhnya lebih dari level saat dia baru saja menjadi Raja Ilahi. Bahkan telah mencapai level yang mirip dengan trio Raja Dewa Bintang Surgawi. Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya menatap pemandangan di depan mereka dengan linglung. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika ini terus berlanjut, bukankah akan ada ratusan Raja Dewa di dunia besar Senluo? Saya khawatir zaman kemasan para Dewa akan muncul sekali lagi. Raja Laut memperlihatkan sedikit senyum di matanya, juga sedikit antisipasi. Dengan lebih dari seratus Raja Ilahi, kekuatan dunia besar Senluo akan melonjak ke puncak surga dan alam segudang. 4.208 Dunia Besar Fangyan, Istana 12 Raja Dewa Setelah Raja Dewa Devilvin menerima pemberitahuan dari Ningki, dia mengumpulkan Raja Dewa yang tersisa di sini dan menunggu dengan tenang. Raja Dewa Iblis, apa yang orang itu ingin kita tunggu? Sepertinya mereka sedang mengatur agar beberapa Raja Dewa tinggal di dunia besar Fangyan kita. Raja Dewa Iblis bertanya dengan bingung. Beberapa Raja Dewa? Mungkinkah semua Raja Dewa di dunia Ibu Kota Surgawi telah memberontak? Namun, meskipun mereka memberontak, mereka bisa saja tetap tinggal di dunia besar Ibu Kota Surga. Mengapa mereka harus datang ke dunia besar Fangyan? Karena tidak dapat menemukan jawabannya, Raja Iblis-Iblis tidak lagi memikirkannya. Dia hanya harus mendengarkan instruksi Ningki. Itu cara yang paling sederhana. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, Raja Dewa Iblis punya pikiran. Dia bertukar pandang dengan Raja Dewa lainnya sebelum bergegas keluar dari Istana 12 Raja Dewa. Di kejauhan, sosok-sosok melesat di udara dan tiba. Yang mengejutkan Raja Iblis-Iblis dan yang lainnya adalah mereka semua merasakan aura Raja Ilahi dari sosok-sosok ini. Satu, dua, tiga, sembilan belas, sembilan belas Raja Dewa. Raja Dewa Iblis tercengang. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, para pendatang baru itu sudah mendarat di tanah. Liu, Kaisar Liu. Raja Dewa Iblis menatap Raja Dewa yang memimpin, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Dewa? Mustahil baginya menjadi Raja Dewa. Saat dia bertemu Kaisar Liu beberapa waktu lalu, tingkat kultifasi Kaisar Liu hanyalah Kaisar Agung, bahkan belum mencapai Dewa tertinggi. Raja Dewa Iblis, apa kabar? Sudut mulut Liu Huang terangkat sedikit. Mereka semua adalah Raja Dewa. Mereka tampak asing. Mereka bukan dari dunia besar ibu kota surgawi, apalagi dunia besar kitab surgawi. Dari mana mereka berasal? Mungkinkah dia menaklukkan dunia besar lain dalam waktu sesingkat itu? Para Raja Dewa asli lainnya di dunia besar Fang yang terkejut. Kamu, kamu adalah Raja Dewa. Pada akhirnya, Raja Dewa Iblis tidak dapat menahan keraguan di hatinya dan bertanya. Bukankah begitu? Liu Huang tersenyum. Itu memang ora seorang Raja Dewa, tapi, bukankah kau baru saja menjadi Kaisar Agung beberapa waktu lalu? Mungkinkah itu Dewa Beiksuan? Mata Raja Dewa Iblis berangsur-angsur menjadi tumpul. Dugaan yang mengerikan muncul di hatinya, tapi, apakah benar-benar ada metode seperti itu di dunia ini? Dia telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah mendengar ada Raja Dewa Agung yang memiliki kekuatan untuk menciptakan Raja Dewa. Meskipun ingatan Raja Dewa Iblis tidak begitu bagus, setelah kesan pertama, dia masih mengenali beberapa wajah yang dikenalnya di samping Kaisar Liu. Dia mengenali Niwudazuang. Murid dari Raja Dewa Agung Beiksuan juga memancarkan ora seorang Raja Dewa. Meskipun dia tidak sekuat dia, seorang Raja Dewa tetaplah seorang Raja Dewa. Ini tidak bisa dipalsukan. Dia juga mengenali Dagousi. Sebelumnya, dia hanyalah seorang Kaisar Agung seperti Kaisar Liu, tetapi sekarang, aura seorang Raja Dewa bahkan mendekati aura Raja Dewa Iblis. Ketika para Raja Dewa di belakang Raja Dewa Iblis mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Dewa yang tidak dikenal ini hanya seorang Kaisar Agung saat itu. Kapan? Apakah saat itu Raja Dewa Iblis melangkah ke dunia saringan ilahi? Berapa lama waktu yang telah berlalu? Kau tidak bisa membayangkan apa yang mampu dilakukan Raja Ilahi Beiksuan. Kaisar Liu berkata sambil tersenyum. Yaitu, itu adalah Raja Dewa Iblis bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba bereaksi dan tersenyum. Kaisar Liu ada di sini hari ini untuk sekarang, ada terlalu banyak Raja Dewa di dunia saringan dewa. Raja Dewa Beiksuan memerintahkan kita untuk memasuki dunia besar Fangyan. Aku ingin tahu apakah Raja Dewa Iblis menyambut kita. Kaisar Liu berkata sambil tersenyum. Selamat datang, tentu saja kami menyambut Anda. Kata Raja Dewa Iblis segera. Dia sebenarnya sudah tahu mengapa Kaisar Liu dan yang lainnya ada di sini. Dia hanya ingin memastikannya sendiri. Setelah mendapat jawaban itu, Raja Dewa Iblis semakin terkejut. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa mungkin masih ada sekelompok Raja Dewa di dunia saringan ilahi. Oh ya, dunia ibu kota surgawi. Raja Dewa Iblis tiba-tiba berkata. Seseorang sudah pergi ke sana. Kaisar Liu tersenyum tipis. Dunia ibu kota surgawi. Limochow berdiri di depan para Raja Dewa dari dunia ibu kota surgawi. Di belakangnya berdiri sekelompok Raja Dewa. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan tadi? Raja Dewa Niugui dan yang lainnya menelan ludah dan mengangguk. Dimengerti. Baguslah kalau kamu mengerti. Kitab Surgawi Dunia Agung. Saudara Tianzi, jika Anda benar-benar ingin mengetahui rahasia itu, saya khawatir hanya Kitab Surgawi yang dapat menjawabnya. Namun, Kitab Surgawi memiliki temperamen yang aneh. Jika dia tidak ingin menjawab, Anda tidak dapat memaksanya. Jika tidak, kita mungkin tidak dapat meninggalkan dunia ini. Saya mengerti. Dua sosok datang ke dunia besar buku Surgawi satu demi satu. Mereka bergerak dan muncul di depan Akademi Surgawi. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang yang hampir menyentuh tanah. Ia memegang tongkat di tangannya dan tampak seperti dewa setempat. Orang lainnya sedikit lebih muda, setengah baya. Ia mengenakan jubah putih polos dan rambut hitamnya terurai di bahunya. Eh, ada yang salah, Saudara Tianzi. Aura Kitab Surgawi tampaknya telah menghilang. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika dia menatap lelaki parubaya berjubah putih polos dengan rasa tidak yakin. Mungkin dia pergi mengunjungi seorang teman. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Saudara Tianzi, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Raja Dewa Agung Kitab Surgawi. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Bahkan jika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak perlu pindah secara pribadi. Ekspresi lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi serius. Sekarang tidak ada aura di sini, hanya ada dua kemungkinan. Entah Raja Dewa Agung Kitab Surgawi menghadapi musuh yang kuat dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh, atau Raja Dewa Agung Kitab Surgawi telah terbunuh. Sepertinya tidak ada pembudidaya di dunia ini. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, Tidak ada kultifator, Raja Dewa Agung Tianzi tidak mengizinkan kultifator manapun untuk tinggal di tempat ini. Dengan cara ini, dia dapat menikmati energi spiritual seluruh dunia. Selain itu, dia berbeda dari kita, umurnya sudah sangat panjang sejak zaman kuno. Tidak perlu makhluk hidup untuk menyerapnya setelah mereka mati. Makhluk hidup tidak perlu menyerap vitalitasnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin itu untuk menamparkan wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi pria parubaya itu berubah. Pada saat berikutnya, kedua sosok itu muncul di bagian terdalam Akademi Buku Surgawi. Anda, Lu Yan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat dua sosok tiba-tiba muncul di depannya. Dia sedikit terkejut. Jika Raja Dewa Agung Kitab Surgawi masih hidup, mustahil bagi setengah kultifator untuk muncul di dunia ini. Ekspresi lelaki tua itu sedikit serius. Ketika lelaki setengah baya itu mendengar ini, dia menatap Lu Yan dari atas ke bawah. Melihat aura Lu Yan yang lemah, dia hanyalah seekor semut yang baru saja melangkah ke langkah kedua. Jejak penghinaan tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, apa yang terjadi di sini beberapa waktu lalu. Di mana Raja Dewa Agung Kitab Surgawi? Raja Dewa Agung Kitab Surgawi yang Anda sebutkan adalah orang suci yang menipu ribuan makhluk hidup di dunia, benarkan. Lu Yan berkata dengan lemah, dia telah dibunuh oleh tuanku. Dibunuh oleh gurumu. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Pria parubaya itu juga tercengang. Dia tidak menyangka Lu Yan akan mengatakan hal ini. Jika gurunya dapat membunuh Raja Dewa Agung Kitab Surgawi, maka eksistensi macam apa dia? 4209 Adik kecil, siapakah gurumu? Orang tua itu menatap Elefe Yan dengan ekspresi serius. Dia tidak berani meremehkan kultifasi Elefe Yan lagi. Pria parubaya itu menutup mulutnya dan menunggu jawaban Elefe Yan. Siapa Master? Lu Yan sedikit terkejut. Dia tampaknya tidak tahu banyak tentang gurunya. Saat dia ragu-ragu, lelaki tua dan lelaki parubaya itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kau bahkan tidak tahu siapa tuanmu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia menatap lelaki tua itu. Saudara Sou, mengapa kita tidak menahan anak ini terlebih dahulu? Meninggalkan wilayah ini, dan menginterogasinya. Baiklah. Orang tua itu menganggup pelan. Kemudian, tongkat di tangannya tiba-tiba berubah menjadi ranting kering dan melilit Elefe Yan. Pergi. Keduanya melompat ringan, tingginya sekitar satu kaki, lalu mendarat di tanah. Ekspresi Lu Yan agak aneh. Kedua orang ini tampaknya mirip dengan tuannya. Metode mereka memang lebih kuat daripada tuannya. Tongkat-tongkat itu berubah menjadi ranting-ranting kering, menjebaknya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tetapi mengapa dia harus melompat di tempat itu ketika dia hendak pergi? Yang terpenting, setelah melompat, semua orang masih di tempat yang sama. Tidak ada perubahan lain. Kakak Sou. Saudara Tianze. Keduanya saling memandang. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Dengan kemampuan mereka berdua, bahkan jika mereka tidak dapat meninggalkan dunia besar kitab surgawi dengan lompatan tadi, mereka seharusnya tidak hanya melompat setinggi satu kaki atau lebih, bukan. Mereka berdua secara naluriah melompat lagi. Dia masih melompat setinggi sekitar satu kaki sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pada saat ini, bahkan Lu Yan menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka tiba-tiba melihat ke arah yang sama. Ada sesosok yang duduk di tempat yang awalnya kosong. Keduanya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Pihak lain datang begitu diam-diam. Metode macam apa ini? Menguasai. Ketika Lu Yan melihat Ningki, raut wajah terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa cabang-cabang layu yang menjebaknya retak inci demi inci, lalu berubah menjadi bubuk yang berserakan di tanah. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah dan dia langsung menunjukkan senyum malu. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata, Namaku Sou Rucun. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Pria parubaya itu menatap Ningki dengan waspada. Namun hatinya bagai lautan yang mengamuk. Pihak lain benar-benar mampu menekan mereka secara diam-diam, sehingga mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Metode macam apa ini? Ning Beik Suan. Ning Ki tersenyum. Ning Beik Suan. Kok aku belum pernah dengar nama ini? Mata Sou Rucun dan pria parubaya itu berkilat ragu, tetapi metode Ningki sudah terpatri di hati mereka. Pihak lainnya itu pasti bukan sekadar Raja Ilahi Agung. Oh, ini Raja Dewa Agung Beik Suan. Ini Saudara Tianze. Aku datang untuk berkonsultasi dengan Raja Dewa Agung Tian Su tentang beberapa hal. Pada akhirnya, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Apakah ada kesalahpahaman? Sou Rucun berkata dengan canggung. Raja Dewa Agung Tian Su ingin ikut campur dalam urusanku, jadi aku sudah mengusirnya. Apakah kalian berdua sahabat karib Raja Dewa Agung Tian Su? Ningki tertawa. Tidak. Keduanya menjawab serempak. Hampir tidak ada keraguan. Mereka tidak tampak seperti teman. Kalau begitu, mengapa kau membawa muridku pergi? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, terutama karena Raja Dewa Agung Tian Su tiba-tiba menghilang. Kami tidak tahu apa yang terjadi, jadi kami ingin membawamu pergi untuk menanyakannya. Kalau tidak, kami takut jika kami tinggal di sini terlalu lama, kami akan berakhir seperti Raja Dewa Agung Tian Su. Raja Dewa Agung Beisuan, harap dipahami bahwa kami tidak memiliki sedikitpun niat untuk menyakitimu, kami hanya ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Kata Sou Rucun. Tianze mengangguk sedikit tanda setuju. Jika kau menunjukkan niat membunuh, kau akan mati saat kau melompat. Bisakah kau melompat untuk kedua kalinya? Ningki tertawa. Sou Rucun dan Tianze menghela nafas lega saat mendengar itu, tetapi ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka sudah mati saat mereka melompat. Apakah pihak lain benar-benar sekuat itu? Membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Bagaimanapun juga, mereka adalah Raja-Raja Ilahi Yang Agung. Untungnya, mereka tidak mempunyai niat membunuh terhadap anak itu tadi. Mereka berdua mulai merasa beruntung. Jadi guru sudah tiba saat itu. Kekuatan Ilahi Guru memang jauh lebih kuat dari kita berdua. Elefe Yan diam-diam terkesan. Bolehkah aku tahu kamu berasal dari dunia mana? Apa yang ingin kau tanyakan pada Raja Dewa Agung Tian Su? Saya kebetulan melihat wujud aslinya, dan setelah membolak-baliknya, saya pun mengetahui semua yang diketahuinya. Ningki tertawa. Sou Rucun tertegun seolah tersambar petir. Dia sudah melihat tubuh asli Raja Dewa Agung Tian Su. Mungkinkah legenda itu benar? Ekspresi Tianzee berubah, dan dia bertanya tanpa sadar, ada desas-desus bahwa ada kota raksasa di dunia ini. Selama kamu memasuki kota raksasa itu, kamu akan dapat menemukan jalan keluar. Aku bertanya-tanya, oh, aku pernah ke kota raksasa itu, itu memang ada. Di mana kamu mendengarnya? Ningki tersenyum dan mengangguk. Meskipun Tianzee diselah oleh Ningki, ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Apakah pihak lain benar-benar pernah ke kota raksasa legendaris itu? Saya menemukan beberapa petunjuk dari beberapa buku kuno. Yang mulia pernah ke kota raksasa itu, saya bertanya-tanya. Apakah rumor itu benar? Tianzee menatap Ningki penuh harap. Rumor bisa benar dan bisa salah. Aku memang pergi ke kota raksasa itu, tapi aku melarikan diri lagi. Ningki menyeringai. Lolos, lolos. Ekspresi Sou Rucun dan Tianzee sedikit berubah. Cara pihak lain begitu kuat, tetapi dia masih menggunakan kata, melarikan diri. Mungkinkah ada seorang guru ilahi di kota raksasa itu? Tapi, tapi apakah ada guru ilahi? Tianzee tergagap. Tidak ada master ilahi, tetapi ada ibu laba-laba neter word. Ia telah memakan banyak master ilahi dan raja ilahi. Kata Ningki. Berdebar. Kaki Tianzee tiba-tiba lemas dan dia terjatuh ke tanah. Saudara Tianzee, apa yang sedang kamu lakukan? Sou Rucun bertanya-tanya mengapa Tianzee bereaksi sebesar itu. Apa itu ibu laba-laba neter word? Kau, tahu tentang ibu laba-laba neter word? Ningki menatap Tianzee dengan acuh-ta'acuh. Tidak, aku tidak tahu, Tianzee memaksakan senyum. Jika kamu tidak tahu, kamu bisa pergi dan mati. Ningki tersenyum. Raja ilahi agung Beixuan, apa ini? Sou Rucun memandang Ningki. Dia tidak bisa bereaksi. Mengapa suasana tiba-tiba menjadi begitu tegang? Aku tidak tahu, dan kau bisa pergi dan mati. Mata Tianzee terbelalak. Kau bertanya padaku, dan aku menjawabmu. Namun saat aku bertanya padamu, kau menyembunyikannya. Kau bukan orang baik, aku bisa membunuhmu, lalu pergi ke dunia besar tempatmu tinggal untuk mencari jawabannya. Ningki tersenyum. Aku, katakan. Tianzee menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Tidak, kamu tidak perlu mengatakannya. Ningki tersenyum. Tianzee mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan heran. Kemudian, tubuhnya mulai berubah terus-menerus. Pada akhirnya, dia menghilang di depan semua orang. Sou Rucun tersentak. Saat tatapan Ningki tertuju padanya, Sou Rucun segera berkata, Tanyakan saja apa yang ingin kau ketahui. Aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. 4.210 Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Karena dia tahu bahwa dengan kemampuan Ningki, bahkan jika dia pergi sekarang, pihak lain dapat dengan mudah menangkapnya kembali. Dia tidak ingin mengikuti jejak Tianzee. Menemukan Anda. Ningki tiba-tiba terkekeh. Di dunia besar rawa surgawi, ada sebuah ngarai yang dikenal sebagai tanah suci oleh para pembudidaya di alam ini. Legenda mengatakan bahwa jalur kultivasi dunia besar rawa surgawi dimulai di sini. Oleh karena itu, akan ada berbagai sekte yang menjaga lembah suci selama bertahun-tahun. Tidak ada sekte biasa yang dapat berdiri di lembah suci. Hanya sekte yang dikenal sebagai sekte teratas generasi ini yang dapat menduduki wilayah lembah suci dan menjadikannya sekte mereka. Selama bertahun-tahun, banyak sekte telah berubah di lembah suci. Beberapa sekte telah menurun, beberapa bahkan dimusnahkan, tetapi satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah lembah suci. Lihatlah baik-baik, mural ini telah menemani lembah suci selama bertahun-tahun. Tidak peduli perang macam apa yang pernah dialaminya, mural ini tidak pernah hancur. Namun hingga kini belum ada seorang pun yang dapat menemukan aura terkait kultivasi dari mural tersebut. Ini mural biasa, tapi mengapa tidak ada yang bisa menghancurkannya? Karena dilindungi oleh Santo. Seorang pria parubaya, bersama sekelompok petani muda, berdiri di depan sebuah mural di St. Valley dan menunjuk. Pemandangan serupa terjadi di mana-mana. Meskipun lembah suci dijaga oleh sekte teratas generasi itu, lembah suci merupakan tempat di mana semua kultivator di dunia harus datang untuk memberikan penghormatan. Tidak peduli era mana, sekte manapun, tidak akan sepenuhnya menutup lembah suci. Suatu area akan ditinggalkan sebagai tempat umum, dan siapapun dapat datang untuk memberikan penghormatan di reruntuhan Sein. Guru, jika mural ini benar-benar tidak memiliki jejak kultivasi, mengapa tidak bisa dihancurkan? Saya tidak begitu mempercayainya. Seorang anak laki-laki mengangkat kepalanya dan berkata, Tidak percaya. Anda dapat mencoba. Kata tuannya sambil tertawa kecil. Ketika anak laki-laki itu mendengar itu, raut ketakutan terpancar di matanya. Ini lembah suci, tidak baik. Hahaha, tidak ada aturan yang melarang penyerangan di St. Valley. Kalau kamu mau, coba saja. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kalau begitu, aku akan mencoba. Begitu suara itu berakhir, bocah itu melihat bahwa yang lain sudah memimpin. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani mural yang tampak biasa itu. Terima kasih telah menonton.